Menteri Perdagangan telah memperluas dan membuka pasar baru antara Indonesia dan Chile. Komisi 6 DPR RI melihat potensi negara Chile yang menjanjikan. Dengan ekspansi pasar yang cukup agresif, produk Indonesia akan dapat diterima masyarakat Chile. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan membuka dan memperluas pasar baru antara Indonesia dan Chile untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Rencana Kementerian Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Chile bisa memberikan keuntungan. Untuk industri perdagangan Indonesia, hal ini dilihat dari rencana penghapusan tarif atau tarif 0% oleh pemerintah Chile terhadap 7.669 produk Indonesia yang masuk atau beredar di pasar Chile, meliputi produk pertanian, perikanan, dan manufaktur. Oleh karena itu kami minta kepada Menteri Perdagangan dalam waktu satu minggu ini sampai tanggal 6 untuk menyampaikan 10 besar komunitas kita apa yang diekspor ke Chile. dan pengusahaannya berapa capaian daripada ekspor kita ke Chile dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Hatta mengatakan Chile memiliki ekspansi pasar yang cukup agresif sehingga banyak produk Indonesia diterima di sana. Selain itu Chile bisa dimanfaatkan sebagai negara penghubung untuk mengekspor kembali produk Indonesia, terutama produk bahan baku. Jadi saya lihat dari produk-produk yang diekspor ini kurang lebih produk-produk bahan baku seperti dari kelapa sawit tadi saya lihat ya, terus ada udang, ada sayur-sayuran dan sebagainya. Sehingga mungkin mereka nanti akan mengekspor kembali ke negara-negara tetangga mereka atau ke negara lain. Saya kira ini adalah setelah terkidakan daripada setiap negara yang... Mahir dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan.